Kita beralih ke informasi berikutnya, Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas terbagi besar pematang panggang kayu agung di gerbang tol km 240, Kabupaten Mesuji, Jumat Siang. Kehadiran Jalan Tol juga akan dapat memberikan fasilitas kepada sentra produksi dan perdagangan sehingga mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk lokal. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Lampung, Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas terbagi besar pematang panggang kayu agung di gerbang tol km 240, Kabupaten Mesuji, Jumat Siang. Ruas tol yang diresmikan Presiden kali ini memiliki panjang 189,2 km dan merupakan bagian dari tol Trans Sumatera sepanjang 2.974 km. Ruas tol ini merupakan yang terpanjang yang pernah diresmikan Presiden Jokowi hingga saat ini. Kehadiran Jalan Tol juga akan dapat memberikan fasilitas kepada sentra produksi, kawasan industri, dan perdagangan di Pulau Sumatera sehingga dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk lokal. Manfaat lainnya dengan adanya pembangunan Jalan Tol dapat menciptakan lapangan kerja. Ini adalah jalan tol terpanjang yang pernah saya resmikan, jalan tol yang seluruh rakyat nanti bisa menikmati sehingga sekali lagi mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas jasa semuanya akan lebih cepat lagi. Presiden berharap penggunaan Jalan Tol Trans Sumatera ini terus dilanjutkan sampai ke Aceh hingga tersambung di tengah Pulau Sumatera. Tim Liputan, Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!